Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Kakas yang menghentikan pertarungan dasyat antar Shinobi Lagenda ini Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Boruto episode 260 baru saja rilis nih Dimana ternyata isinya menceritakan soal Boruto dan Kakashi yang sedang bersama dan mereka mendapati sebuah masalah saat bersantai Iya, saat mereka bersantai di sebuah kedai Tiba-tiba saja ada perselisihan antar penduduk kota lama dan kota baru Dimana perselisihan ini karena pesta kembang api Melihat kejadian ini, Boruto pun langsung meminta kepada Kakashi untuk menyelesaikan perselisihan antar penduduk ini Karena Kakashi adalah seorang mantan Hokage Namun jawaban Kakashi malah mencengangkan bagi Boruto Dimana Kakashi menolak untuk mengurusi keributan ini Karena menurut Kakashi, dia hanya cukup melerai pertarungan Naruto dan Sasuke dulu saja Dan Kakashi malah mengatakan bahwa biarkan saja para penduduk itu berselisih Nanti mereka juga akan damai kembali Karena ini bukanlah masalah yang besar Sebagai seorang Hokage sebelumnya, ada benernya juga nih perkataan Kakashi ya Dimana untuk urusan kecil begini, biarlah kesadaran warga saja yang menyelesaikannya Nah, ngomong-ngomong soal Kakashi yang berkata bahwa dia hanya cukup untuk melerai pertarungan Naruto dan Sasuke saja Dari sini muncul beberapa hal menarik soal Kakashi dulu nih Yaitu soal Kakashi yang sering melerai sebuah pertarungan hebat Ataupun menengahi dan menggantikan pertarungan tersebut untuk menyelamatkan rekannya Iya, sebagai sosok Shinobi kuat yang ada di Konoha Kakashi sering menggantikan sebuah pertarungan rekannya Dimana rekannya tidak mampu untuk melawan musuh tersebut dan juga menghentikan pertarungan Oke, tanpa panjang lebar Ini dia beberapa pertarungan yang pernah dilerai ataupun digantikan oleh Kakashi selama masa hidupnya Check this out Nomor 1 Itachi vs Kurune Setelah insiden besar yang terjadi di Konoha Yang menewaskan Hokage ketiga karena penyerangan Orochimaru dan Tsunagakure yang diperalat oleh Orochimaru Itachi datang ke Konoha Walaupun misi Itachi ke Konoha ini adalah untuk menculik Naruto yang dibutuhkan oleh Akatsuki Namun sebenarnya Itachi datang ke Konoha untuk memperingati Danzo bahwa dirinya masih hidup Dimana Itachi ini menyimpan rahasia Konoha tentang pembantaian klan Uchiha Dimana dalang dibalik pembantaian ini adalah Danzo yang mendesak Itachi Sebagai seorang yang dipercaya Hokage ketiga Itachi memiliki akses bebas masuk ke desa Konoha Dan saat disebut kedai, Itachi melihat Kakashi dan langsung menjauh Namun Kakashi yang sudah mendapatkan info soal organisasi yang mengincar Naruto dan juga ada Itachi di dalamnya Mulai waspada soal organisasi Akatsuki ini yang terlihat ada di Konoha Dan tepat saja, Itachi dan Kisame malah berhadapan dengan Kurene dan Asuma Kurene lalu menyerang Itachi dengan gen jutsunya Namun malah dibalik oleh Itachi dengan saringannya Kurene dan Asuma disini terancam karena mereka tidak mampu melawan saringan Itachi Kakashi pun datang dan langsung melawan Itachi dan juga Kisame untuk menggantikan Asuma dan Kurene Ya, walaupun hasil pertarungan ini Kakashi kalah Walaupun sudah pede bahwa saringannya mampu melawan mangencu saringannya Itachi Dimana Kakashi disini ditolong oleh Maitogai Nomor 2, Naruto dan Sasuke kecil Setelah dirusak mentalnya oleh Itachi Sasuke pun akhirnya sadar di rumah sakit berkat pengobatan Tsunade Namun disini bukannya senang Sasuke malah iri kepada Naruto dimana Naruto berkembang sangat jauh di depan Sasuke Ya, dikarenakan selain Naruto berkembang jauh di depan Sasuke setelah berguru dengan seorang Jiraya Sasuke juga sangat iri karena orang yang dicari oleh Itachi adalah Naruto dan bukan Sasuke Makanya Sasuke pun lalu mengajak Naruto untuk bertarung Hingga akhirnya mereka menggunakan jutsu andalan masing-masing yaitu Rasengan dan Chidori Dimana jutsu ini bisa membunuh mereka berdua Namun untungnya saja seperti kasus Korine dan persus Itachi sebelumnya Kakashi disini datang sebagai penyelamat yang melerai adu jutsu mematikan Chidori dan Rasengan ini Dimana jika adu jutsu Rasengan dan Chidori ini tidak dihentikan Maka mungkin Naruto dan Sasuke akan luka parah atau bahkan ada yang tewas Dan inilah yang dimaksud Kakashi pada buruto di episode 260 kemarin Dimana ini adalah pertarungan serius yang bisa mengancam jiwa Dimana Kakashi memang harus turun tangan Tidak seperti persilisian antar warga kota lama dan kota baru pada episode 260 kemarin Nomor 3. Pine vs Iruka Saat Pine menyerang desa Konoha Pine bertemu dengan Iruka Dimana disini Pine menanyakan soal dimana keberadaan Naruto berada Dimana Pine ingin menculik Naruto untuk mengambil Kyuubi Namun karena Iruka sangat menyayangi Naruto Iruka tidak mengatakan dimana keberadaan Naruto Dan malahan Iruka mau melawan Pine Namun apalah daya perbedaan kekuatan mereka berdua sangatlah jauh Dan saat Pine hendak membunuh Iruka Lagi-lagi Kakashi datang disini dengan sangat keren Dimana Kakashi menangkap tongkat Pine dan menggantikan Iruka melawan ketua Akatsuki ini Pertarungan ini sendiri lumayan keren nih Dimana disini Kakashi akhirnya mengetahui suat Tuhan Bahwa kekuatan Pine memiliki jeda 5 detik Dimana info ini sangat berarti bagi Naruto yang mengalahkan Pine Walaupun Kakashi disini berhasil menyelamatkan Iruka dan juga Choji Namun Kakashi harus tewas Karena kehabisan chakra untuk memindahkan misil yang mengejar Choji Ya walaupun dia akhirnya hidup kembali Mengetahui bahwa Sasuke baru selesai melawan Danzo dan mengacau pertemuan 5 KG Sakura pun akhirnya ingin menemui Sasuke dan juga ingin membunuhnya Karena Sakura sudah bosan akan dirinya yang selalu menjadi beban bagi Naruto karena Sasuke Dimana Naruto selalu habis-habisan demi Sasuke karena janji Naruto kepada Sakura dulu Walaupun Sasuke sudah lemah akibat lama bertarung Namun tetap saja Sakura tidak mampu untuk membunuh Sasuke dengan pisau beracunnya Dimana disini lagi-lagi Kakashi lah yang menyelamatkan Sakura Nomor 5 Sakumo Hatake vs Jiraya Lagenda Senin Dikatakan di Konoha bahwa ayah Kakashi yang bernama Sakumo Hatake Dan memiliki judukan Taring Putih Konoha memiliki kekuatan yang setara dengan Lagenda Senin Lantas apa sebenarnya yang terjadi sehingga Sakumo dikatakan setara dengan seorang Lagenda Senin Dan sepertinya nih ada sebuah pertarungan antara salah satu Senin dan Sakumo dulu Dimana bisa saja nih Sakumo dan Jiraya pernah bertarung untuk mengukur kekuatan mereka Atau bahkan ada perselesihan di antara mereka dimana di dalam pertarungan ini berakhir imbang Atau bisa pula nih pertarungan ini dihentikan oleh Kakashi yang ialah anak dari Sakumo Dimana Kakashi tidak ingin melihat ayahnya terluka Yang jelas dari munculnya kata-kata bahwa Sakumo setara dengan seorang Lagenda Senin Berarti mereka pernah bertarung Seperti Sasuke yang setara dengan Naruto karena mereka pernah bertarung dan imbang Nah itulah pembahasan kami nih mengenai 5 pertarungan yang berhasil dilerai Ataupun dihentikan oleh Kakashi Hatake Jadi bagaimana menurut kalian nih guys Apakah menurut kalian Kakashi ini cocok sebagai seorang ninja yang sering sekali datang untuk membantu rekannya Yang kesulitan dalam bertarung ataupun melarai sebuah pertarungan Dimana sepanjang karir si Kakashi ini ya bisa dibilang Dia banyak sekali menyelamatkan rekan-rekannya dari sebuah pertarungan yang tidak bisa rekannya itu lawan Ya contoh kasus ada seperti saat Kurinei dan Asuma melawan Itachi Dimana mereka tidak bisa dan gelap akan melawan Itachi dan Kisame Lalu ada pula saat Iruka hendak diserang oleh Pai Jadi bagaimana menurut kalian nih guys Kira-kira apakah ada lagi sebuah pertarungan yang berhasil dihentikan Ataupun digantikan oleh si Kakashi ini Dan apakah mungkin nih guys Alasan kenapa Sakumo Hatake itu disebut setara dengan legenda Senin Dikarenakan dulunya pernah ada sebuah pertarungan antara seorang Senin legendaris melawan Sakumo ini Sehingga terbentuklah sebuah pengumuman bahwa Sakumo itu setingkat dengan seorang legendasi ini Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax